Ini mau ketemu lagi Alhamdulillah dan ternyata sekarang dia sudah jadi bumil Ini teman-teman ini lontong sayurnya jadi lokal Nah ini dulu itu waktu jamannya sebelum ada namanya shopping online dan segala macem Pasar ini kalau hari minggu itu penuh dengan anak-anak Indonesia ya teman-teman ya Ini sekarang sepi banget Kalau dulu ini semuanya penuh teman-teman Bahas turis kalau malam hari teman-teman Hong Kong Trainways Limited Assalamualaikum selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini mau libur lagi Alhamdulillah karena beberapa hari ke depan Genevieve bakalan sudah mulai sekolah ya Nanti aku sibuk gak ada waktu untuk majikanku ngasih aku libur Dan hari ini mau ketemu sama Mbak Marta Mbak Marta ini adalah temanku ya Kita ketemu waktu dulu itu Mbok itu ada kerjasama dengan salah satu kantornya dia Dan kita jadi teman ya akhirnya Kita gak ketemu selama kurang lebih sudah 9 bulan Terakhir itu waktu perpisahan sama Uut Kayaknya bulan 11 tahun 2022 kemarin ya Kemudian lama gak ketemu Kemudian Ini mau ketemu lagi Alhamdulillah Dan ternyata sekarang dia sudah jadi bumil teman-teman Alhamdulillah ya Jadi Mbak Marta ini bukan seperti kita Kita PMI ya Kalau dia memang asli Dari Indonesia Kemudian dia menikah dengan orang Hong Kong Seperti itu teman-teman Bukan seperti kita ya PMI kemudian Nikah dengan orang Hong Kong itu bukan Kalau dia asli memang Dulunya di Indonesia Kemudian nikah sama orang Hong Kong Dan akhirnya dia pindah ke sini Begitu guys Dulu nanti kita ketemu agak sorean Kayak gitu teman-teman Dan ketemunya pas kebetulan Dia lagi ada event di Causeway Bay Begitu guys So ikuti vlog ini sampai selesai Ganti kereta ya teman-teman ya Tapi keretanya sudah pergi Tapi cepat kok kalau disini Sudah sampai di Hong Kong ya teman-teman ya Ini Moknya mau ganti bis Supaya lebih cepat Moknya sudah sampai di Hong Kong Teman-teman Dan lebih beberapa hari yang lalu Aku tuh pengen banget makan ketupat ya Gak tau kenapa Karena mungkin lebaran kemarin Aku juga gak bikin ketupat Kemudian Berarti aku makan ketupat Satu tahun yang lalu Jadi aku kayak pengen banget makan ketupat So ini mau ke Suebe Untuk caranya ketupat Nah perjalanan bokeh Kalau libur ke Causeway Bay itu Biayanya berapa sih Nah jadi untuk naik MTR Atau naik keretanya itu Biayanya sekitaran 11 dolar Kemudian nanti ganti menggunakan bis Itu sekitaran 12 dolar Jadi untuk satu kali jalan itu 23 dolar Pulang balik berarti 46 dolar ya teman-teman Itu untuk biaya Transport sekali Aku libur ke Causeway Bay Kalau kemacetan Menuju ke Tol bawah laut Seperti ini Hampir setiap hari Seperti ini teman-teman Pasti macet Kalau mau masuk ke Tol bawah laut itu ya Dan kalau misalnya Aku naik bis ke Causeway Bay Ya pastinya Mungkin harus menyeberang Ke Tol bawah laut Tapi bisnya belum datang teman-teman Ini ya Bisku menuju ke Causeway Bay Adalah ini Kalau kesana itu adalah PoliU University Jadi itu adalah Universitas Hong Kong Banyak orang Indonesia Yang kuliah di situ juga Teman-teman Yang di asiswa-biasiswa itu Banyak ya Ini bisnya ya Yang 102 Sama 106 So mungkin sudah ada di Causeway Bay Teman-teman Itu adalah Troem untuk Apa namanya Untuk Turis ya teman-teman ya Gak tahu sekarang Harganya berapa Kalau dulu itu Sekitaran 100 dolar guys Sekali naik tram ini nih Tuh Kalau itu tram biasa ya Kalau itu yang khusus Untuk turis Menikmati Apa namanya Keindahan Kota Hong Kong Atau Hong Kong Island Begitu ya Ini Boke mau langsung Ke Warung Indonesia dulu ya Karena aku sudah lapar Teman-teman Baru nanti Sekitar jam 3 Ketemu sama Mbak Marta Oke Nah seperti inilah Causeway Bay Yang selalu rame Aku pernah janji Mau review Jolibi ya Cuma belum sempet Teman-teman Karena kebetulan Masih Repot sekali Belum sempet Aku makan itu Apalagi Kalau misalnya Hari Minggu Karena disini Tempat berkumpulnya Orang Indonesia Jadi pasti Selalu rame guys Ini aku pesen Gorengan Tahu sama Bakuan Sama Lontong sayur Ternyata namanya Bukan ketupat Aku lupa Namanya Lontong sayur Ini teman-teman Ini Lontong sayurnya Jadi lokalnya itu Ada tempe Telur Sama tahu Kemudian Ada sayurnya Ini kayaknya Apa ya Daun Apa ya Daun singkong Nah jadi ada Tiga pilihan Ada lontong Sate Kemudian lontong Sayur Sama Satunya Apa ya Tadi ya Lontong Apa ya Gaduh-gaduh Alhamdulillah Oke Bismillahirrahmanirrahim Saat makan Ini lontongnya Enak Enak-enak Masya Allah Enak banget Nggak nyesel Sama sekali Mungkin sudah selesai makan Alhamdulillah Sayur Ketupat sayurnya itu Enak banget ya Karena aku janjiannya itu Jam tiga Sama Mbak Marta Jadi ini aku mau Keliling-keliling Di pasar Di dalam Kos WB ini Aku mau cari Celana untuk kerja Teman-teman Celana panjang ya Sama nanti Mau beli minuman Baru nanti Setelahnya Kita Ketemu dengan Oke ketemu dengan Mbak Marta Oke Nah jadi disini tuh Ada pasar Murah sih Sebetulnya Lama juga Aku nggak ke pasar Sini ya Sini guys Alhamdulillah Robbilalamin Kenyang sekali Nah ini dulu itu Waktu Jamannya sebelum Ada Namanya Shopping online Dan segala macem Pasar ini Kalau hari minggu itu Penuh dengan Anak-anak Indonesia Ya teman-teman ya Karena sekarang Sudah pada belinya Di online Sekarang Kasian juga sih Yang offline-offline Kayak gini tuh Jadi sepi Ini celana-celana Tanjang Oh Oke Ini celana India Katanya Kalau itu Thailand ya Thailand dulu aku pernah beli Yang waktu Sama majikan ke Thailand Cuma kalau dicuci Kenapa dia jadi Mengkerut ya teman-teman ya Gitu loh Kita cari yang lainnya Yang lebih awet ya Ada kok Banyak tuh Celana-celana Thailand Kalau misalnya teman-teman Mau beli celana Thailand Disini juga bisa ya Ini namanya Pasar Coswebay Tuh Ada juga Kaos Alhamdulillah Ini 53 Begitu guys Kasian ya Serius Ini sekarang Sepi banget Kalau dulu Ini semuanya Penuh Teman-teman Loh Kasian deh Jadi Semenjak Adanya Shopping Secara online Aku kadang Kasian Kalau lihat Yang jualan Offline-offline Seperti ini Sekarang jadi sepi Banget Mbak Pokoknya Perubahannya Sangat Kerasis Teman-teman Tapi ya Gimana lagi ya Namanya kita Harus mengikuti Zaman Tapi yang Gak tau lah Teman-teman Sedih pokoknya Kalau ingat ini Kalau ingat Lihat Pedagang-pedagang Offline Itu Kalau mereka Gak punya Gak punya Packingan Shopping online Itu memang Kasian Ini berapa ya Aku mau beli Kos kaki Untuk sini Duluku ya Waktu itu Dia sempat Beli kos kaki Disini Selana yang Aku cari Tidak ada Disini Adanya Selana Thailand Cuma dulu Mbaknya Pernah beli Waktu di Thailand Memang Pas dicoba Disana Itu kan Muat ya Teman-teman Dan ternyata Pas sudah Dicuci Ternyata Dia mengkirut Mengecil Malah Selalu ketat Jadi aku Agak Trauma lagi Ini beli Begitu Guys Aku mau beli Minuman Kemudian Duduk dulu Di Victoria Park Sambil Nungguin Bermarta Nah ini Disini Tempatnya Minuman-minuman Mau beli Kopi I like Kopi Mana ya Kongca aja deh Caramel kopi Sini Sini aja Guys Oke sudah Ketemu Sama Mbak Marta Karena tadi Dia Jam makan Siang Jadi aku Nemenin Dia makan Pas di Kantin Yang ada Di Kos Bede Ini Nah Tadi Sekitaran Satu jam Terus Dia lanjut Terja lagi Teman-teman Dan ini Aku masih Nungguin Jadi sambil Nungguin Mbak Mau sedikit Editing Dan segala macam Supaya Waktunya Tidak Terbuang Sia-sia Nah kalau ini Mbak Lagi duduk Di Apa namanya Victoria Park Victoria Park Itu adalah Kampungnya Indonesia Yang ada di Hong Kong Tapi aku nih Duduknya di Pekarangannya Jadi lebih enak Lebih adem Nggak terlalu panas Tidak terlalu banyak Orang juga Kalau di Victoria Lumayan Panas Teman-teman Nah sambil Duduk disini Santai Nanti jam 4 Kita ketemu Lagi Maaf ya Kalau misalnya Mau gak videoin Karena Mbak Marta Kan lagi kerja Pakutnya nanti Dikiruannya Dia Santai-santai Apa segala macam Padahal Dia itu tadi Pas aku nemenin dia Pas jam makan siangnya Kayak gitu loh Lama kita Nggak ketemu ya Dan pas ketemu ya Kita cerita banyak Alhamdulillah Sekarang dia juga Ada baby Sama dengan Uud Kayaknya usia kandungannya Sama juga dengan Uud Aku seneng loh Kalau misalnya Ada teman yang Apa namanya Hamil Ataupun Punya rumah Itu aku ikut seneng Teman-teman Aku ikut merasakan Kebahagiaannya Indahnya seperti itu Ini adalah Hongkong Di malam hari Teman-teman Ini saatnya kita pulang ya Mbak Marta Bisnya di sebelah sana Kalau aku sebelah sih Ini bus turis Kalau malam hari Teman-teman Hongkong Trainways Limited Kayak gitu ya Oke bisnya sudah datang Teman-teman Harganya untuk bis itu 22 ya Jadi sama kereta Sebetulnya Nggak terlalu beda jauh sih Ini bisnya Ini Causeway Bay Oke sudah sampai Di tempatku ya Tinggal nanti Naik kereta Satu station lagi Teman-teman Sebenarnya aku disini Pengen makan Dessert Tapi Waktunya Nggak cukup Karena ini Sudah jam setengah Sembilan malam Jadi aku harus pulang Nah ini Sebelum pulang Aku mau beli kue Atau cake Untuk Genevieve Karena dia Ngomong terus Katanya pengen Pengen makan cake Itu ya Jadi kita belikan Ternyata cake-nya Habis teman-teman Nggak ada Padahal yang strawberry Dia nggak suka ya Coklat nggak ada Habis Yaudah Besok aja ya Habis Oke teman-teman Oke Hari ini Sudah selesai Untuk liburan hari ini Jadi aku tadi Beli es krim Karena aku tuh Pengen makan yang Manis-manis Tadi mau beli Dessert Kayak Dungung miliknya Jadi aku beli Es krim Enak Oke itu saja Untuk video hari ini Terima kasih banyak Sudah mengikuti Flambo GMM Nantikan video selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati